Dan itu mana? Tanta, ada tangisan anak kecil. Hah? Selaras dengan yang dikatakan Rudy, memang beberapa tahun lalu tanjakan situ daun ini sempat terjadi kecelakaan hingga memakan korban. Itu emang, ini malahan anehnya yang saya dapat, Rudy. Pasti ya. Bisi ini bukan atas kelalaian pengemudinya, melainkan ada suatu gangguan yang dialami pengemudi bis tersebut. Halo Sobat Deg-Degan, jangan lupa saksikan Deg-Degan di Youtube Official AMP. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sosok temkuan yang sepertinya dikepuk. Sosok kita bitnya semakin dekat. Dan yang Kak Rudy dan Kananda lihat pada saat kita ada di tanjakannya itu gimana nih? Sebentar teman-teman. Apa ini ya? Getaran. Dentuman. Tang... Tak ada tangisan anak kecil. Hah? Tangisan anak kecil. Tangisan anak kecil. Dentuman. Tangisan. Ada suara dentuman waktu itu di sekitar sini. Kemudian suara itu didengar sama penduduk sekitar. Mereka datang ke sini. Dan kemudian mereka lihat ada sepeda motor tergeletak. Dan di sampingnya ada anak kecil itu lagi nangis. Dan akhirnya warga ikut mencari ibu anak tersebut. Ketemu. Tapi lama. Pencarian itu lama. Sampai akhirnya si ibu itu ketemu. Dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan tahu di mana? Di mana? Di jurang. Hah? Selaras dengan yang dikatakan Rudy. Memang beberapa tahun lalu tanjakan situ daun ini sempat terjadi kecelakaan. Hingga memakan korban. Yang sampai meninggal. Saya ingat saya yang ini yang terakhir. Sebelah sana. Dalam ke dalam. Ke jurang. Masuknya ke situ. Terus Kak Rudy. Mungkin aku langsung to the point. Tapi yang Kak Rudy lihat pada saat itu penyebab sampai terjadinya kecelakaan yang menurut aku itu tragis banget. Itu apa Kak Rudy? Ada penyebabnya. Tapi saya belum terlalu... Terlalu jelas. Mungkin Dan kamu tahu. Jadi pada saat perjalanan dia menuju ke bawah sini, tas ya. Dia mengalami sesuatu yang dimana remnya itu mengalami Blong. Pada saat itu. Pada saat itu Blong, dia masuk ke sini. Mulai tanjakan. Oh dari atas sana. Asung ke dalam sini tas ya. Dan ibunya itu. Asung jatuh ke bawah sini. Eh hati-hati kan anda. Asung jatuh ke bawah sini. Sudah banyak semak-semak. Jadi itu sangat susah untuk ditemukan sama penduduk pada saat itu. Nah, dengan posisi sangat kencang itu. Ini sebelumnya masih ada batu-batu, tas ya. Oh, berarti ini tuh kayak tembok gitu ya. Tembok, tembok. Tapi tidak setinggi saat ini ya. Dan... Anaknya itu emang penuh dengan luka-luka. Tapi ya alhamdulillah selamat. Pada saat itu. Tapi masih ada kejadian lagi, Gudis, selain ini. Tapi yang jelas memang di sini banyak sekali gangguan. Banyak sekali sesuatu yang fatal. Iya, iya. Aduh, tapi kenapa kan Ruti? Sebentar. Besi, ada besi besar di sebelah sana. Besi besar, apa itu? Merasakan adanya sebuah besi besar di area tanjakan situ daun, Rudy mengajak kami untuk lebih mendekatinya. Nah, demi mencari tahu apa yang sebenarnya melatar belakang nih, banyaknya gangguan di tanjakan situ daun ini. Oh, saya mengerti. Fahsia, Den. Belum lama kejadiannya, itu ada... Bis. Bis. Mobil bis. Jadi yang tadi saya lihat, seperti ada besi besar itu maksudnya mobil bis. Oh, mobil bis. Jadi mobil bis itu, itu di sekitar sini, dia mengalami kecelakaan. Iya, betul. Ke arah sana. Hah? Masuk ke dalam mana? Iya. Eh. Masada. Ya, bentar. Dan bilang, di sini. Iya. Iya. Dan pada saat itu emang, ini malahan, anehnya, yang saya dapat, Rudy. Pasti ya. Hah? Bis ini bukan atas kelelaian pengemudinya, melainkan ada suatu gangguan, yang dialami pengemudi bis tersebut. Fahsia. Gangguan? Iya. Gangguan seperti apa kan Anda? Bis ini, sama kasusnya sama tadi, soal ibu-ibu yang meninggal di bawah itu. Bis ini mulai dari atas, Fahsia. Ini menuju ke bawah. Pada saat perjalanan ke bawah itu, tiba-tiba ada sosok, nenek-nenek tua. Nenek tua dia, berjalan ke sini. Berjalan menuju sini dengan, posisi, membungkuk, membungkuk, dengan, saya nggak tahu di mulutnya itu, kayak mengunya sesuatu, yang kayak, daun saya nggak paham itu, sedang mengunya apa, dia penggunaan seperti ini. Hah? Sebentar, sebentar kan Anda? Karena mitos yang aku tahu kan, kita harus klakson. Iya. Tapi kok? Tapi ini ada juga, Fahsia. Jadi yang di mana, untuk mencegah gangguan-gangguan, dan kecelakaan yang ditanjakan, dan ini, itu membuang sesuatu, membuang itu, Fahsia. Dan soal klakson itu, emang betul juga sama. Mitos itu emang ada ya. Jadi ada dua mitos, ditanjakan situ daun ini. Selaras, dengan apa yang dikatakan Nanda, pengalaman remblong, karena tidak mengklakson, dan juga tidak melempar rokok, ditanjakan situ daun, pernah pula dialami oleh Siti Mariam, yang lewat, ditanjakan situ daun tersebut. Jam sepuluh, ke atas, nah disitu, suami saya kan gak megang rokok, kan harusnya kan laksan sama buang rokok disitu. Rokok yang sudah dikasih api. Nah disitu dulu, saya lolos rem bu. Lolos rem disitu. Kata suami saya, wah, deh gak ada remnya, kamu istighfar baca-baca. Kalau kayak ngebuang rokok, atau benda-benda apapun itu, itu untuk, ada suara ketawa. Itu, kalau mau buang-buang itu untuk apa kan Nanda? Lebih utamanya, kayak model sajen, tapi ini bukan sajen, itu emang mitos, suatu mitos, yang dimana, itu banyak, banyak, dia alami di, apa ya, jalan-jalan atau, tanyakan tertentu gitu. Wah, kita harus, sebentar, apakah Nanda, kita harus membuang seperti rokok? Jadi dia nyalakan, abis itu langsung dibuang. Buang, gitu aja. Gitu aja, dimana aja gitu, gak harus spesifik. Iya. Tapi, dan emang juga, dan juga, dan juga, pernah ada yang mengalami pada saat, jalan menuju ke bawah juga, jadi lebih banyak, mulai atas sampai ke bawah. Dari keadaan menurun berarti ya. Iya. Yang dimana itu tiba-tiba, itu mogok di tengah-tengah situ. Pas ya. Tengah-tengah turunan ini? Iya, padahal belum sampai sini, masih tengah-tengah itu. Dia udah mencoba untuk menyalakan, tapi tidak nyala-nyala. Nah, sesepu-sesepu sini, atau penduduk sini, ngasih tahu bahwa, buanglah itu. Buanglah sesuatu, apapun itu ya, mungkin rokok. Iya. Langsung itu nyala. Pas ya. Itu aku gak biskutir sih, jujur. Benar, memang. yang saya rasakan, akibatnya memang sangat fatal. Iya. Jadi ini, dari tadi, karena saya sudah, sudah mengungkapkan tentang si bis tadi, dan saya merasakan semakin lama, semakin terasa hawa mereka. Betul. Apa yang mereka rasakan saat itu? Betul. Ini ada suara duntuman keras, kemudian, bangku-bangku besi yang menghimpit. Tuhan. Tuhan. htuh. Terima kasih.